Kedatangan Paus Franciscus di Indonesia menjadi perhatian publik yang cukup besar. Umat Katolik khususnya juga bersuka cita dengan datangnya Paus Franciscus. Paus Franciscus pun membawa pesan kedamaian dalam kunjungan apostolik kali ini. Dan hari ini, Saudara Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya. Di studio sudah hadir bersama kita dalam Breaking News Kompas TV ada jurnalis senior Budiman Tanurajo. Selamat pagi Mas BDM. Pagi-pagi. Kemudian juga ada Rohaniwan Romo Justinus Sulistiadi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mas BDM dan juga Romo Sulisti. Ini cukup menarik ya karena ini merupakan kunjungan Paus Franciscus yang pertama kalinya negara Indonesia menjadi tujuan pertama selama kunjungan Asia Pasifik. Jadi setelah ini akan ke Papua Nugini. Nah kemarin kita sudah melihat sekali bagaimana Misa Kudus ataupun Misa Akbar yang sudah dilakukan di GBK. Banyak sekali pesan-pesan makna apa yang kemudian mengena sekali untuk umat Katolik dan juga warga Indonesia khususnya. Ada banyak pesan sih sebetulnya ya karena tiga hari disini kalau yang tentang Misa tadi yang ditanyakan ya dalam khutbahnya kan ada dua pesannya. Sayang sekali kemarin tidak ada penerjemahan beliau dalam bahasa Itali tetapi umat melihat tidak mengerti bahasa Itali itu apa. Ada dua yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya. Nah lalu bacaan yang dipilih itu dari pergilah ke tempat yang dalam Duk Inaltum. Jadi pergilah ke tempat yang dalam itu kalau kita ingin mendapatkan makna yang sangat besar kita harus berhenti sejenak dari hidup mengolah. Kalau dalam bahasa Jawa itu sapi itu akan makannya itu akan bergisi kalau ada memah-mah pihak dikeluarkan lagi direnongkan. Nah ini kadang-kadang bertentangan dengan gaya hidup modern yang aktivism ya dari kegiatan ke kegiatan ke kegiatan. Yang cukup padat. Yang cukup padat. Nanti kalau ada galau kita lalu kekurangan lalu orang kaget lalu kadang orang bisa depresi orang bisa feel alone dan sebagainya. Barulah beralih ke Tuhan gitu biasanya. Beralih ke Tuhan itu pun biasanya telat karena gak pernah dilatih. Gak pernah dilatih untuk diam, tenang, merenung gitu ya sebelum tidur flashback kembali. Apa yang sudah dikerjakan berkegiatan. Dalam bahasa latihnya itu ada eksamen konsiensi, pemeriksaan batin seperti itu. Bahkan ada kebiasaan mau tidur aja ngelonin HP. Masih ngecek handphone, buka grup WhatsApp. Nanti bangun tidur juga ngeliat HP dulu jadi Tuhan di kalahkan. Mungkin lagunya harus diganti itu bangun tidur ku terus mandi. Sekarang diganti bangun tidur ku liat HP. Oke. Jadi untuk itu tadi kita harus merenung dulu harus menepi sejenak untuk merefleksikan diri itu semua yang kemudian di. Makanya mendengarkan kan. Mendengarkan, termasuk juga soal perdamaian kemudian toleransi yang juga masih didengungkan oleh seorang Paus Franciscus di depan umatnya. Jadi setelah mendengarkan dengan tenang baru menghidupinya, menghayatinya. Sebetulnya Paus ini juga menerangkan lagu dari Misa. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu tiap Misa disebut. Nah kemarin tema dari Paus, apa, tagline ya namanya ya Mas ya. Itu kan faith, fraternity, dan compassion. Nah iman itu harus diwujudkan di dalam persaudaraan. Nah ciri kita bersaudara itu adalah compassion. Jadi tiga hal itu. Apa itu compassion? Compassion dari bahasa latin, Kumpatire. Apa yang Anda derita saya rasakan. Saya hayati itu compassion gitu loh. Berbeda dengan empati ya. Compassion itu, Empati kan masuk ke dalam patos. Simpati ya, seperasaan lebih dangka lagi. Tapi kalau compassion itu dari kump dan patire. Maka itu mungkin bahasa Jawanya, kita sama-sama dari Solo ya. Itu barangkali tepos liro ya. Pilarasa tepos liro begitu. Oke, dan inilah yang kemudian terus didemungkan oleh Paus Franciscus di depan umat katolik juga. Bagaimana kita bisa merefleksikan diri dalam ketenangan, termasuk juga misi perdamaian, toleransi, saling menghargai antar sesama manusia. Tidak membeda-bedakan keyakinan. Saya ke Mas BDM. Mas BDM, sebagai jurnalis senior, bagaimana Anda meng-capture dengan dari awal pertama, seorang Paus Franciscus ini tiba di Indonesia sampai dengan hari ini? Iya gini, kalau dilihat kan Paus akan 70 jam berada di Indonesia, sampai beliau nanti terbang ke Port Mersby. Seperti Romo Sulis katakan, banyak sekali pesan yang disampaikan. Baik pesan keteladanan, baik pesan kemajemukan, baik pesan toleransi, baik pesan kemiskinan, baik pesan sosial justice. Itu kan beliau selalu ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Pidato Paus di istana, itu kalau saya lihat, itu ada 1077 kata. Kalau pakai word count itu akan ke arah seperti itu. Dan pesan yang menonjol, kalau bagi saya pribadi adalah, ketika Paus mengutip lagi, pernyataan Yohannus Paulus II, tahun 89, di istana ini, yang saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu menarik. Beliau bisa, mengungkapkan lagi apa yang dikatakan oleh Paus itu dalam bahasa, tapi dia mengutip kembali. Ini dikatakan oleh Santo Yohannus Paulus II di istana. Di istana ini, 35 tahun yang lalu, dan itu saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu sesuatu gaya komunikasi yang menarik dari Paus. Ada tentunya Paus sendiri, yang ini bisa menafsikan apa itu. Apa yang dikatakan oleh Yohannus Paulus II adalah soal hak-hak dasar manusia, soal apapun gitu. Nah, dibalik itu, tentunya ada sebuah pesan. Pesan apa sebetulnya yang mau disampaikan di sana? Karena 35 tahun lagi diulang lagi pesan itu. Apakah memang ketika 89 dan sampai sekarang belum ada yang berubah? Nah, itulah yang kemudian sedang terjadi, itu yang disampaikan kembali. Ya, itulah yang kemudian menjadi PR, saya tidak ingin kemudian, bahwa kira-kira ini menjadi semacam apa ya, tontonan kembang api. Tadi Romo Yusin mengatakan kembang api. Biar, 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 euforia selesai. Setelah itu, selesai. Setelah itu kemudian sunyi. Pesan-pesan itu hilang, dan kemudian business as usual. Nah, inilah PR yang sebetulnya dihadapi oleh pemerintah. Karena Paus juga mengatakan ini pekerjaan-pekerjaan orang dari sisi politik yang punya tanggung jawab, yang menjaga republik ini. Nah, inilah PR. Bagaimana kemudian pesan-pesan ke Paus Francisus ini bisa kemudian ada continuity. Bukan setelah ini hilang semuanya. Itu PR yang dihadapi oleh bangsa ini. Oke, menarik sekali. Soal hak-hak dasar manusia itulah yang kembali didengungkan. Setelah 35 tahun, Paus Yohannus Paulus berkunjung ke Indonesia dan kembali didengungkan oleh Paus Francisus pada saat di Indonesia kembali. Apakah ini menjadi peringatan kita juga kalau ternyata hak-hak dasar manusia juga masih belum bisa terrealisasi dengan penuh sukacita. Ataupun bisa persamaan manusia belum benar-benar tercipta secara global. Nanti kita akan membahasnya lagi lebih lengkap. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dialog kita di pagi hari ini bersama dengan Mas Budiman dan juga Romo Sulis. Tadi menyambung perbincangan kita ya Mas BDM ya. Soal hak-hak dasar manusia yang kemudian kembali disingung oleh sosok Paus Franciscus. Padahal tadi disebutkan oleh Mas BDM. Ini merupakan pernyataan yang dikatakan pula 35 tahun. Yang lalu pada saat Paus Yohannus Paulus II juga berkunjung ke Indonesia. Dengan misi yang sama yakni hak-hak dasar manusia. Tampaknya dilihat apakah masih belum terpenuhi atau seperti apa sampai kemudian 35 tahun setelahnya masih terus disingung? Ya kalau itu diucapkan kembali. Persisnya gini ya, coba supaya tidak salah menangkap ya. Saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohannus Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Di antara lain, hal-hal lain beliau berkata dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah dan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga. Dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berdasarkan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Itu diucapkan oleh Yohannus Paulus II. Nah kemudian dikatakan lagi, jika terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya. Ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Artinya pesannya clear. 35 tahun yang lalu, Santo Yohannus Paulus II di istana mengungkapkan soal itu dan kemudian dilihat situasinya belum banyak berubah. Dan kemudian Paulus kembali mengingatkannya. Inilah yang saya katakan besar tadi. Bagaimana agar ini tidak menjadi kembang api, biar-biar semuanya senang dan lain sebagainya. Setelah itu kehidupan menjadi bisnis as usual. Nah inilah pekerjaan rumah yang harus kemudian disuarakan terus bagaimana agar suara-suara ini pikiran soal laudato si, soal lingkungan hidup, soal ekonomi Francisco. Banyak sekali pikiran harus digunakan menjadi pisau analisis untuk mengkoreksi apa yang sebenarnya tidak tepat untuk bonum komuni, untuk kemaslahan masyarakat dunia PR. Karena saya khawatir, yang menjadi kecemasan setelah beliau pergi ke Port Mersby, ke Dili, ke Singapura, di Indonesia akan bisnis as usual lagi. Inilah yang kemudian harus terus didengungkan, jangan sampai ini hanya sebatas hanya tiga hari ini saja. Iya. Dalam praktek-praktek kebijakan, bagaimana pengambilan kebijakan publik, itu bisa diatur betul agar tidak ada orang yang termarjinasi. Ketimpangan yang jadi sorot tadi, bagaimana mau diatasi ini semua gitu loh. Nah kira-kira tafsir saya sebagai seorang wartawan adalah banyak sekali kunjungan-kunjungan kepala negara, ya setelah itu kemudian selesai. Inilah tugas berat bagi pemerintah untuk setelah paus ke Port Mersby, ke Dili, ke Singapura, dan kembali ke Fatihan terus mau apa. Nah inilah PR, yang bisa terjadi ribut lagi dalam negeri apa lah, itu yang menjadi pekerjaan rumah agar ini punya makna yang lebih mendalam. Jadi jangan cuma istilahnya kita euforia sejenak tiga hari setelah itu ya seperti biasa lagi begitu. Terperlu ada apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh pemerintah termasuk soal tadi, Anda mengatakan soal kebijakan publik yang memang harus prorakyat ya. Oh iya, itu kan kata kunci dari paus, mungkin tidak banyak disinggung ya soal ekonomi Francisco. Bagaimana pandangan-pandangan ekonomi dari paus Francisco yang sangat menolak kapitalisme, bahkan dia menyebutkan ekonomi yang membumuh sebetulnya, yang memberhalakan uang. Nah itu kan yang tercipta adalah bagaimana kemudian marginalisasi rakyat-rakyat yang marginalisasi. Dan yang kemarin ketika kita diskusi di satu meja, jumlah orang miskin kan pasti besar, 25,2 juta. Bahkan angka gelombang PHK ini juga semakin tingkat dari bulan Januari sampai bulan Juni dan Provinsi Jakarta menjadi gelombang PHK tertinggi di Indonesia. Iya, itu yang jadi pekerjaan rumah. Kita tidak bisa melihat ini hanya sekedar statistik ya, bahwa angka kemiskinan turun dan lain sebagainya gitu. Tapi ini adalah nyawa manusia, dibalik angka itu adalah nyawa manusia. Ada masa depan anak bangsa juga di sana. Itu yang jadi pekerjaan rumah sebetulnya, yang harus di, ya itu semua apa, kalau kondisinya sudah seperti sekarang. Nah inilah butuh koreksi-koreksi, mumpung nanti akan ada transisi kekuasaan 20 Oktober. Bagaimana ekonomi kapitalistik yang sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, itu bisa dikelola menjadi sebuah kebahagiaan bersama gitu loh. Nah kritik itu yang harusnya juga disampaikan. Oke, terima kasih sudah masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita baru saja menyaksikan bagaimana Paus Franciscus meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Indonesia menuju ke Papua, Nugini untuk melanjutkan kunjungannya atau perjalanan apostoliknya. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, Paus Franciscus ini sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Masih membahasnya terakhir, Mas Budiman. Iya, kalau saya melihat sosok Paus Franciscus sebagai sosok yang genuine, sosok yang satunya kata dan perbuatan, yang tidak ada topeng-topeng apapun juga, justru itulah yang kemudian kita butuhkan saat ini. Jadi butuh sosok-sosok guru-guru bangsa, guru-guru bangsa kita pernah belajar dari Paus Franciscus, karena dulu kita pernah punya Muhammad Hatta, kita pernah punya Agus Salim, kita punya IJ Kasimo sebagai yang mengembangkan politik bermartabat. Di era-era yang agak kontemporer, kita punya Nurkolis Majid, kita punya Azuma di Asra. Nah sosok-sosok inilah yang kemudian dibutuhkan, yang menjadi dalam teknologi Paus ketika meresmikan terowongan, itu menjadi jembatan, menjadi jembatan yang bisa mengkomunikasikan antara elemen-elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kita bangun adalah jembatan-jembatan, bukan wall, bukan dinding-dinding sehingga antara kamu dan saya, kita dan mereka, bukan yang gitu. Ini menjadi satu hal yang memang diharus menjadi orang yang mau mendengar. Kelebihan dari Paus adalah seorang pendengar yang baik, dengan pendengar yang baik kemudian dia bisa mendialogkan. Itu dengan itu untuk mencapai bonum komunik, kemaslahatan bersama. Nah apakah itu bisa segera muncul, muazzin saya sering kutip orang yang selalu berteriak-teriak soal kondisi kebangsaan dan mudah-mudahan semua orang akan muncul ya muazzin-muazzin baru setelah kita kehilangan muazzin-muazzin bangsa ini dan belum lahir muazzinnya. Mudah-mudahan dengan Paus datang kita bisa tergerak dan kemudian menyuarakan lagi dan keperbihakannya kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Terakhir, Romo. Ya, bonum komunik melanjutkan. Itu tujuan besar dan kita membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan. Dan untuk mencapai bonum komunik itu mau tidak mau adalah aktor-aktor politik. Di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, tapi juga politik masyarakat luas seperti para wartawan sebagainya ini. Ini juga dalam arti tertentu berpolitik untuk mengatur bangsa dan negara. Dan tentu saja itu membutuhkan no pain no gain. Tidak ada sesuatu yang diraih itu dengan gampang. Terus dalam ekonomi juga ada high risk, high return gitu ya. Kalau kita nggak berani bertekad dan sebagainya. Saya tetap punya harapan bahwa Indonesia akan luar biasa nantinya. Nah, tapi ya itu perlu adanya kaderisasi, perlu adanya karakter building, nation building, dan itu jangka menengah dan jangka panjang. Dan terima kasih kepada Paus yang telah menginspirasi bukan hanya untuk orang katolik. Mudah-mudahan tetap sehat berjalan ke sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dengan segala upaya membuat aman, nyaman. Dan itu terbukti sampai lepas landasnya kita dalam keadaan aman itu. Yang saya sungguh berterima kasih kepada pihak keamanan, pihak pemerintah, dan lain-lainnya ya. Bahwa Paus ini bisa dengan tenang, kita juga bisa beribadah dengan tenang di istiqlal juga. Semuanya karena kita bekerja keras untuk kehadiran berapa hari ini? Tanggal 6, eh tanggal 3 hari. Saya rasa itu saja. Oke, kita doakan semoga Paus Franciscus juga dalam keadaan sehat sampai akhir kunjungannya di Papua Nugini, kemudian ada juga di Timor Leste, dan juga Singapura. Terima kasih untuk Mas Budiman dan juga Romo Sulis telah bergabung bersama kami. Kita banyak pelajaran yang kita petik dan juga pesan yang disampaikan oleh Paus Franciscus begitu menginspirasi. Tentu saja kita berharap ini bisa diimplementasikan ke depannya. Tidak hanya untuk umat kalutolik, tapi juga seluruh warga Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saya As Didi Setilarasati. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.